Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini, kita akan mempelajari proses perikaman SPM. Tahapan dari proses ini antara lain, pertama, sebelum beranjak menuju pembuatan SPP, pastikan Anda telah berhasil melakukan penginputan supplier, BAST, usulan UP, import GPP, dan syarat lainnya sesuai dengan kebutuhan transaksi. Kedua, pembuatan SPP yang dilakukan oleh operator pembayaran. Ketiga, mencetak SPP yang dilakukan oleh operator pembayaran. Keempat, validasi SPP dan pengiriman ADK SPP OTP yang dilakukan oleh PPK atau user yang memiliki role sebagai SPM validator. Kelima, mencetak SPM dan mengupload dokumen pendukung SPM yang dilakukan oleh user operator pembayaran. Keenam, validasi SPM dan mengirim ADK SPM yang akan dilakukan oleh user PPSPM. Terakhir, mencatat nomor SP2D otomatis setelah nomor SP2D terbit yang akan dilakukan oleh operator pembayaran. Bila Anda telah memahami alur prosesnya, silakan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu praktik pada aplikasi Sakti. Selamat mencoba dan sampai jumpa di panduan berikutnya. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Bila proses perekaman usulan telah berhasil Anda lakukan, maka proses selanjutnya adalah pembuatan SPP dan mencetak SPP yang akan dilakukan oleh operator pembayaran. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Login menggunakan user operator pembayaran. Kemudian, buka menu pembayaran, RUH pembayaran, catat atau ubah SPP. Pilih jenis SPP dengan cara klik tombol drop-down dan pilih kode SPP300UP dan TUP, 310UP dan GUP, 311UP. Klik tombol tambah. Akan muncul kotak dialog ambil data UP. Pilih usulan UP yang telah direkam. Kemudian, klik pilih. Langkah berikutnya, pada kolom dasar pembayaran, klik tombol tambah. Dan pilih dasar pembayaran yang sesuai. Kolom urayan pembayaran akan terisi secara otomatis atau dapat diubah berdasarkan kebutuhan Satker. Kolom nomor dan tanggal ketetapan UP akan terisi otomatis apabila pada langkah sebelumnya, user telah merekam nomor surat persetujuan UP tunai dan KKP dari KPPN. Selanjutnya, klik Cari Supplier dan pilih Supplier tipe 1. Pada kolom distribusi CWA pada bagian akun pengeluaran, CWA dan nominal akan terisi secara otomatis dengan mengambil data dari usulan. Selanjutnya, klik Simpan. Dengan demikian, pembuatan SPP telah berhasil Anda lakukan. Proses berikutnya adalah mencetak SPP yang akan dilakukan oleh operator pembayaran. Bila proses pembuatan SPP telah berhasil dilakukan, proses selanjutnya adalah mencetak SPP. Proses ini dilakukan menggunakan user operator pembayaran. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Langkah pertama, login menggunakan user operator pembayaran. Buka menu pembayaran, cetak, mencetak SPP. Bila jumlah SPP yang direkam banyak, maka isikan parameter nomor SPP pada kolom nomor resume tagihan. Misalnya, 000054T, kemudian klik tombol cari untuk mencari nomor SPP yang diinginkan. Selanjutnya, klik data SPP yang akan dicetak. Pada kolom penanda tanganan, klik tombol drop down dan pilih NIP penanda tangan SPP. Khusus untuk SPP UP, penanda tangan yang dipilih adalah PPK umum. Untuk jenis SPP lainnya, dapat memilih PPK sesuai penanda tanganan yang diinginkan. Bila data telah sesuai, klik tombol unduh untuk mengunduh cetakan SPP. Kemudian untuk keluar dari form cetak SPP, klik tombol keluar. Dengan demikian, proses pembuatan SPP dan mencetak SPP telah berhasil Anda lakukan. Proses selanjutnya adalah validasi SPP dan pengiriman ADK SPP OTP yang akan dilakukan oleh user PPK atau user yang memiliki role SPM Validator. Bila proses pembuatan dan mencetak SPP telah berhasil Anda lakukan, maka proses selanjutnya adalah validasi SPP dan pengiriman ADK SPP OTP yang akan dilakukan oleh PPK atau user yang memiliki role SPM Validator. Halo jawara sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Login menggunakan user PPK atau user yang memiliki role SPM Validator. Kemudian, buka menu Pembayaran, Validasi, Validasi SPP. Klik SPP yang akan divalidasi pada kolom Pilih Resume Tagihan. Selanjutnya, pastikan NIP dan nama PPK telah sesuai pada kolom Persetujuan. Bila telah sesuai, klik Setuju untuk menyetujui SPP. Kemudian, untuk keluar dari form validasi SPP, silakan klik Keluar. Proses validasi SPP telah berhasil Anda lakukan. Langkah berikutnya adalah pengiriman ADK SPP OTP menggunakan user yang masih sama, yaitu user PPK atau user yang memiliki role sebagai SPM Validator. Buka menu Pembayaran, ADK, ADK SPP OTP. Pada kolom Pilih Resume Tagihan, centang SPP yang akan dibuatkan ADK. Kemudian, klik Proses. Kemudian, pada kolom Masukan Kode OTP, klik tombol Rek OTP via SMS. Isikan kode OTP yang terkirim pada nomor handphone PPK yang telah terdaftar. Kemudian, klik Proses. Akan muncul notifikasi ADK berhasil terbentuk. Dengan demikian, proses validasi SPP dan pengiriman ADK SPP OTP telah berhasil Anda lakukan. Proses selanjutnya adalah mencetak SPM dan mengupload dokumen pendukung SPM yang akan dilakukan oleh user operator pembayaran. Bila proses mencetak SPM dan mengupload dokumen pendukung SPM telah berhasil Anda lakukan, maka proses selanjutnya adalah validasi SPM dan mengirim ADK SPM yang akan dilakukan oleh user PPSPM. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Login menggunakan user PPSPM atau user pejabat dengan role SPM Approver. Kemudian, buka menu Pembayaran. Validasi Validasi SPM Klik SPM yang akan divalidasi. Selanjutnya, pastikan NIP dan nama PPSPM telah sesuai pada kolom persetujuan. Bila telah sesuai, klik Setuju untuk menyetujui SPM. Akan muncul notifikasi proses setuju SPM berhasil. Kemudian, untuk keluar dari form validasi SPM, silakan klik Keluar. Proses solidasi SPM telah berhasil Anda lakukan. Langkah berikutnya adalah mengirim ADK SPM dengan OTP yang masih dilakukan oleh user PPSPM atau user yang memiliki role sebagai SPM Approver. Buka menu Pembayaran, ADK, ADK SPM OTP. Pada kolom pilih SPM, centang SPM yang akan dibuatkan ADK. Kemudian, klik Proses ADK SPM. Kemudian, pada kolom Masukkan OTP, klik tombol Rek OTP via SMS. Isikan kode OTP yang terkirim pada nomor handphone PPSPM yang telah terdaftar. Kemudian, klik Proses. Bila SP2D telah terbit dari KPPN, maka proses selanjutnya adalah mencatat nomor SP2D otomatis yang akan dilakukan oleh operator pembayaran. Halo, Jawara Sakti. Sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Langkah pertama, login menggunakan user operator pembayaran. Kemudian, buka menu Pembayaran, Catat atau Upload, Mencatat atau Upload SP2D. Selanjutnya, klik tombol Catat SP2D Otomatis, maka nomor SP2D pada seluruh SPM yang tampil pada grid halaman pertama pada menu Mencatat atau Upload SP2D akan tercatat dan menghilang dari grid. Dengan demikian, proses pembuatan SPM telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di panduan berikutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini, kita akan mempelajari monitoring SPP. Halo, Jawara Sakti. Sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Proses ini dapat dilakukan setelah SPP direkam oleh operator pembayaran. Menu ini digunakan untuk mengetahui status SPP terkini. Langkah pertama, login menggunakan user operator pembayaran atau PPK ataupun PPSPM. Kemudian buka menu Pembayaran, Monitoring, Monitoring SPP. Pada kolom Stage, dapat dilihat status dari SPP tersebut. Dengan demikian, proses monitoring SPP telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di panduan berikutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini, kita akan mempelajari monitoring pengiriman ADK. Halo, Jawara Sakti. Sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Proses ini dapat dilakukan bila proses validasi SPM dan pengiriman ADK SPM dengan OTP telah berhasil Anda lakukan. Langkah pertama, login menggunakan user operator pembayaran atau PPK ataupun PPSPM. Kemudian buka menu Pembayaran, Monitoring, Monitoring ADK. Pada kolom Status, akan muncul status dari ADK yang dimaksud. Dengan demikian, proses monitoring pengiriman ADK telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di panduan berikutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini, kita akan mempelajari perekaman perintah bayar yang telah dibuat BAST-nya karena menimbulkan aset atau persediaan. Langkah pertama, login aplikasi Sakti menggunakan user operator pembayaran, masukkan password dan sesuaikan tahun anggaran, kemudian klik Masuk. Selanjutnya, kita masuk ke menu Pembayaran, lalu pilih RUH Pembayaran, kemudian lanjut pilih Mencatat Perintah Bayar. Untuk mulai menginput, klik tombol Rekam, kemudian isi pada Tanggal Perintah Bayar. Berikutnya, kita isi referensi kuitansi supplier dengan dasar pencatatan berasal dari kuitansi dari rekanan. Lalu, isi jenis perintah bayar yaitu UP, kemudian isi NPWP sesuai dengan nama wajib pajak. Karena skenario pada contoh kali ini menggunakan BAST, maka kita klik BAST pada pilihan. Setelah diklik, secara otomatis akan muncul BAST yang sebelumnya telah direkam oleh operator komitmen. Ketika kita mengklik pilihan BAST, akan tampil detil dan jumlah BAST-nya. Jangan lupa untuk mengisi urayan pada BAST tersebut. Pada dasarnya, apabila secara ketentuan diharuskan untuk memungut pajak, maka dapat ditambahkan potongan pajak tersebut pada pilihan Detil Akun Potongan. Pada contoh video ini, karena berada di bawah ketentuan pungutan pajak, maka tidak diperlukan untuk pengisian tersebut. Apabila pengisian dirasa sudah lengkap, jangan lupa untuk klik Simpan. Apabila pengisian berhasil, akan muncul keterangan data berhasil disimpan. Dengan demikian, perekaman perintah bayar dengan menggunakan BAST karena menimbulkan aset atau persediaan telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini, kita akan mempelajari perekaman perubahan atas perintah bayar karena ditolak oleh PPK dan karena batal validasi oleh PPK. Pertama-tama, login menggunakan user operator pembayaran. Pastikan tahun anggaran telah sesuai. Masuk menu pembayaran, pilih RUH pembayaran, pilih mencatat perintah bayar. Scroll layar dan lihat pada kolom cari perintah bayar. Perlu diingat bahwa perintah bayar yang dapat diubah adalah perintah bayar dengan status batal disetujui, ditolak, dan atau belum divalidasi. Perintah bayar dengan status disetujui tidak dapat dilakukan perubahan. Sebagai contoh, kita akan melakukan perubahan atas dua perintah bayar dengan sebab yang berbeda. Pertama, perintah bayar yang ditolak karena kesalahan pencatatan nilai, di mana seharusnya senilai 2 juta rupiah, namun tercatat sebesar 20 juta rupiah. Untuk melakukan perubahan, pilih perintah bayar yang perlu diubah, klik ubah. Lalu, pada kolom detil akun belanja, pilih akun yang akan diubah, lalu klik ubah. Akan muncul menu input atau ubah akun belanja, lalu masukkan nilai yang sebenarnya, dan simpan. Setelah perbaikan berhasil terekam, klik simpan. Apabila perubahan berhasil tersimpan, maka status perintah bayar tersebut akan berubah dari ditolak menjadi belum disetujui. Contoh kedua, perintah bayar yang batal disetujui karena PPK meminta agar uraian perintah bayar diperbaiki atau dilengkapi. Untuk melakukan perubahan, pilih perintah bayar yang akan diubah, klik ubah. Lalu, lakukan perubahan terhadap uraian perintah bayar. Jika sudah tidak ada perubahan lainnya, kita dapat klik simpan. Kita juga dapat mencetak ulang perintah bayar yang baru saja kita ubah dengan cara pilih atau centang perintah bayar yang ingin kita cetak, lalu klik unduh. Maka, memo perintah bayar akan tercetak dalam bentuk PDF yang dapat kita simpan dalam folder komputer kita. Dokumen perintah bayar ini dapat kita cetak untuk selanjutnya ditandatangani oleh pejabat berwenang. Semua perintah bayar yang telah diperbaiki akan kembali berstatus belum disetujui, sehingga akan diteruskan kepada PPK untuk divalidasi. Dengan demikian, penduan perekaman perubahan atas perintah bayar karena ditolak oleh PPK dan karena batal validasi oleh PPK telah selesai. Selamat mencoba dan sampai bertemu lagi di panduan selanjutnya. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini, kita akan mempelajari cara merekam SPM gaji yang antara lain terdiri dari gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, THR, dan gaji ke-13. Sebelum melakukan perekaman SPM gaji, Anda harus memastikan data supplier tipe 3 sebagai penerima pembayaran atas gaji negara telah direkam sebelumnya di pencatatan data supplier dalam modul komitmen. Tahapan dari proses ini antara lain, Pertama, melakukan import data GPP terpusat yang dilakukan oleh operator modul komitmen. Kedua, mencatat SPP dan mencetak SPP yang dilakukan oleh operator modul pembayaran. Ketiga, melakukan persetujuan SPP dan membuat ADK SPP yang dilakukan PPK selaku validator pada modul pembayaran. Keempat, mencetak SPM dan melakukan upload dokumen pendukung yang dilakukan oleh operator modul pembayaran. Kelima, melakukan persetujuan SPM dan membuat ADK SPM yang dilakukan oleh approver modul pembayaran. Dan yang terakhir, mencatat SP2D yang dilakukan oleh operator modul pembayaran. Bila Anda telah memahami alur prosesnya, silakan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu praktik pada aplikasi Sakti. Selamat mencoba dan sampai jumpa di panduan berikutnya. Halo, Jawara Sakti. Sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi Sakti terkini. Bila proses import data GPP terpusat telah berhasil Anda lakukan, maka proses selanjutnya adalah mencatat SPP yang dilakukan oleh operator modul pembayaran. Halo, Jawara Sakti. Sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi Sakti terkini. Login menggunakan user operator pembayaran. Buka menu pembayaran, RUH SPP, catat atau ubah SPP. Pilih jenis SPP 211 untuk gaji induk, 223 untuk gaji susulan, 222 untuk kekurangan gaji, 241 untuk gaji ke-13, atau 242 untuk THR. Selanjutnya, klik tombol tambah. Isikan informasi bulan, tahun, dan nomor gaji. Kemudian, klik kerekam SPP. Pilih dasar pembayaran. Urayan pembayaran diisi sesuai dengan ketentuan urayan SPP atau SPM yang berlaku. Pilih RPD yang telah dibuat sebelumnya, apabila nilai SPM termasuk ke dalam kategori transaksi besar sebagaimana peraturan terkait yang mengatur rencana penarikan dana. Namun, apabila tidak termasuk, silakan lewati proses ini. Klik tombol cari supplier untuk memilih supplier tipe 3, pegawai sebagai penerima atas pembayaran gaji yang dimaksud. Kemudian, klik tombol RUH akun untuk melakukan perekaman pendetilan segmen 15 atau 16 atas COA yang ada. Sebagai tambahan informasi, distribusi COA akan terisi secara otomatis dari hasil import ADK GPP. Namun, pendetilan segmen tetap perlu dilakukan. Namun, apabila terdapat akun yang tidak termapping secara otomatis, silakan tambah pada menu RUH akun. Proses berikutnya adalah perekaman pendetilan segmen 15 atau 16 COA. Pertama, pilih akun yang hendak dilakukan pendetilan. Klik tombol ubah, namun jika akun tidak muncul, maka silakan klik rekam. Klik tombol detil COA. Klik tombol tambah untuk melakukan perekaman pendetilan. Klik tombol kaca pembesar untuk memilih detil segmen 15 atau 16. Selanjutnya, pilih detil segmen yang akan digunakan dan klik tombol OK. Nilai pendetilan akan terisi secara otomatis, namun apabila perlu disesuaikan, silakan disesuaikan dengan nilai per masing-masing segmen 15 atau 16-nya. Bila data telah sesuai, silakan klik tombol simpan. Kemudian, klik tombol keluar untuk kembali ke halaman sebelumnya. Klik tombol simpan untuk menyimpan perekaman pendetilan segmen COA 15 atau 16 atas akun tersebut. Klik tombol lihat detil untuk melihat nilai pendetilan atas akun yang digunakan tersebut. Pada tampilan berikutnya, nilai pendetilan akan terisi apabila pendetilan segmen 15 atau 16 telah terisi dengan benar. Apabila kosong, maka pendetilan atas akun tersebut belum tersimpan atau belum dilakukan. Ulangi kembali langkah perekaman detil segmen 15 atau 16 untuk seluruh akun gaji yang lainnya. Jika sudah selesai, klik tombol keluar untuk kembali ke perekaman SPP. Klik tab akun potongan atau penerimaan untuk merekam potongan SPM. Jika tidak terdapat potongan SPM, maka SPP tersebut bisa langsung disimpan dengan cara klik simpan. Selanjutnya, klik tombol RUH akun. Klik tombol tambah untuk menambah akun potongan atau penerimaan. Selanjutnya, cari akun yang akan digunakan. Apabila akun yang ingin direkam diawali dengan angka 4XX dan 8XX, maka silakan klik tombol 4XX dan 8XX. Namun, apabila akun yang hendak direkam merupakan akun dengan awalan 5XX, maka silakan cari akun tersebut dengan klik tombol 5XX. Apabila menggunakan akun 4XX atau 8XX, maka silakan isikan nilai potongan SPM atas akun tersebut di kolom nilai. Apabila menggunakan akun 5XX, maka silakan klik tombol detil COA untuk merekam nilai potongan SPM atas akun tersebut. Jika telah selesai, klik tombol simpan. Apabila hendak menambahkan akun lainnya, silakan ulangi langkah mengisikan nilai potongan SPM atas akun di kolom nilai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol simpan bila telah selesai. Klik tombol keluar apabila perekaman potongan telah selesai dilakukan untuk melanjutkan perekaman SPM tersebut. Dan klik tombol simpan apabila perekaman SPP telah selesai. Dengan demikian, Anda telah berhasil melakukan pencatatan SPP. Proses selanjutnya adalah mencetak SPP yang dilakukan oleh operator modul pembayaran. Bila proses validasi SPP dan pengiriman ADK SPP OTP telah berhasil Anda lakukan, maka proses selanjutnya adalah mencetak SPM dan mengupload dokumen pendukung SPM yang akan dilakukan oleh user operator pembayaran. Halo Jawara Sakti, sebelum melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Login menggunakan user operator pembayaran. Kemudian, buka menu pembayaran, cetak, mencetak SPM. Pada kolom pilih SPM, pilih nomor resumen tagihan yang akan dicetak SPM-nya. Klik tombol drop down pada kolom PPSPM dan pastikan nama dan nip yang dipilih telah sesuai. Bila data telah sesuai, klik tombol unduh untuk mengunduh cetakan SPM. Kemudian, untuk keluar dari form cetak SPM, klik tombol keluar. Dengan demikian, proses mencetak SPM telah berhasil Anda lakukan. Langkah berikutnya adalah mengupload dokumen pendukung SPM yang dilakukan oleh user yang sama, yaitu user operator pembayaran. Buka menu pembayaran, catat atau upload, upload dokumen pendukung. Klik SPM yang akan dilampiri dokumen pendukung. Kemudian, pada kolom jenis dokumen pendukung, klik tombol drop down dan pilih dokumen yang sesuai. Sebagai contoh, yaitu SPM hasil scan yang telah ditanda tangani oleh PPSPM. Selanjutnya, klik tombol choose dan ambil dokumen dari penyimpanan lokal komputer. Bila dokumen telah dipilih, selanjutnya klik tombol upload. Akan muncul notifikasi dokumen berhasil di-upload. Untuk keluar dari form upload dokumen pendukung, silakan klik tombol keluar. Dengan demikian, proses mencetak SPM dan meng-upload dokumen pendukung SPM telah berhasil Anda lakukan. Langkah berikutnya adalah validasi SPM yang akan dilakukan oleh user PPSPM. Terima kasih telah menonton!